nah itu dia tadi ada sari roti lewat makin kenceng Assalamualaikum welcome back to izarahmah channel di video kali ini aku bakal bikin tutorial cara menambahkan i-card atau i-card 2 yang seperti ini nah fungsinya i-card atau i-card 2 itu adalah untuk merekomendasikan video yang telah kita upload atau orang lain upload agar orang lain atau subscriber kita mudah mencari dan menonton video yang kita maksud karena dia akan muncul di pojok kiri atas linknya seperti ini tapi sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku dan instagram online shop aku so buat kalian yang penasaran seperti apa cara menambahkan i-card atau i-card 2 di video youtube kita just keep on watching maka kita ke google search klik youtube desktop pilih baris yang kedua untuk sign in ke youtube channel kita kemudian kita pilih video mana yang perlu kita tambahkan i-card atau i-card 2 kita klik edit dan kita menunjuk ke tab bagian atas kita pilih dan kita klik i-card 2 atau i-card setelah itu kita posisikan atau kita cari di detik mana kita perlu mengisipkan i-card 2 atau i-card 2 di contoh aku ini harus menyesuaikan kalimat dalam video jadi aku harus mencari di detik mana yang tepat tapi kalau misalnya kalian tidak ada keterkaitan kalimat dalam video bebas saja kalian klik di baris bagian bawah setelah diposisikan yang tepat kita klik tambahkan kartu dan pilih video atau playlist klik buat dan kita kita pilih video dari youtube channel kita kalau misalkan menggunakan video dari youtube channel orang lain tinggal copy urlnya di baris bagian bawah setelah itu klik buat kartu dan tinggal tunggu saja sampai ada tulisan semua perubahan disimpan itu artinya i-card atau i-card sudah tersisipkan di video youtube channel kita tampilannya nanti bakal seperti ini kita coba play nah kita posisikan ternyata tepat nah itu dia tadi tutorial cara menambahkan i-card atau i-card 2 di video youtube kita semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi lebih ke kalian dan buat kalian yang udah pernah memberikan tutorial atau udah punya cara tersendiri menambahkan i-card kalian bisa komen di bawah kali aja aku belum tahu dan teman-teman yang lain belum tahu kita sharing informasi sama-sama kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya terakhir buat kalian yang belum subscribe channel Iza Rahma aku bakal mempermudah kalian untuk subscribe tinggal klik foto aku di atas sini dan nyalain lonceng notifikasinya dan buat kalian yang belum tonton video aku sebelumnya kalian tinggal klik di bawahnya thank you so much for watching I'll see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye